Seperti yang terpantau di salah satu penjual minyak goreng curah di pasar tradisional kota Bojonegoro. Meski pemerintah mulai melakukan tapan sosialisasi terkait kebijakan pebelian minyak goreng curah menggunakan aplikasi peduli lindungi dan NIK, namun harga minyak curah sudah turun. Harga minyak goreng curah kini Rp12.800 per kilogram, dari sebelumnya lebih dari Rp13.000. Suwandi salah satu agen minyak curah mengatakan, jika stok minyak curah dianggap mencukupi, setiap hari rata-rata ia menghabiskan sebanyak 10 drum atau 1,8 ton minyak goreng curah. Namun pedagang mengaku belum menggunakan aplikasi peduli lindungi, pembeli hanya diminta membawa foto kopi KTP, itu pun hanya saat melakukan pembelian pertama saja. Jumlah pembelian juga tidak dibatasi. Pembelian turun banyak sekali, kemarin Rp13.000. Sekarang Rp12.800.000. Murah. Ini tadi pakai aplikasi atau pakai KTP enggak Pak? Enggak, enggak pakai apa-apa. Beli biasa. Untuk rumah tangga? Untuk goreng sendiri. Bu, ini tadi dimintai aplikasi atau KTP enggak? Enggak, enggak. Sudah bebas ya beli ya. Harganya berapa? Rp19.000 per botol. Per botol ya? Satu setengah liter itu ya? Pakai setiap kali beli, harus KTP enggak ya? Oh enggak, sekali. Besok ini beli ya, maksudnya memintai KTP terus. Anjung kainan tukang goreng kopi. Tapi stok punya curah sendiri gimana Pak? Cukup, enggak mungkin telat. Sehari sampai berapa Pak kalau stoknya? 10 drum. 10 drum? 1 ton 800. 1 ton 800.